Sungguh indah si taman bunga, sunset terlihat sebelum senja, walaupun hidup sangat sederhana, yang penting hati nyaman dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar nih teman-teman semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin Kali ini aku mau share aktivitas aku bongkar belanja bulanan, terus aku juga mau susun gitu Tapi sebelum itu disini tuh aku lagi ngerebus air gitu ya teman-teman, karena kan aku lagi proses renovasi ya, jadi harus banyak banget nyatok air Jadi setiap malam itu pasti aku ngerebus air teman-teman, cuma aku ngerebusnya pakai dandang yang kecil aja Oke teman-teman, tadi aku juga udah bikin kopi gitu ya, buat menemani aku ngebongkar belanja bulanan Nah disini aku mau langsung aja buat bongkar ya belanja bulanan aku Apa aja yang udah aku beli di belanja bulanan aku kali ini Nah disini aku tuh ada beli beras, itu 10 kilo 128 ribu harganya Ya kayaknya harga beras tuh masih melonjak tinggi ya teman-teman Selanjutnya disini aku ada beli diapers buat anak-anak, harganya itu 49 ribu Karena memang kebetulan ini tuh lagi promo Aku ambil yang ukuran M ya teman-teman Karena memang kalau misalnya pakai ukuran M ini tuh ngepas sama anak-anak gitu ya Dan juga yang gak sempit gitu, pokoknya cocok lah buat anak-anak Itu aku beli 2 jadi 98 Dan lanjut disini aku juga ada beli susu Fidoran Smart Ini tuh yang 925 gram yang 1 plus Nah disini harganya itu sekitar 73 ribu ya Karena ini tuh gak ada promo Biasanya sih kalau ada promo itu ya lumayan banget ya Cuman ya pas aku belanja itu memang keseringannya tuh jarang banget promo teman-teman Untuk susu Fidoran gitu ya Jadi harganya itu segitu deh normalnya Aku beli 2 jadinya 146 Nah lanjut disini aku beli minyak goreng itu 4 ya teman-teman Cuman tadi satunya itu udah aku buka gitu ya teman-teman Udah aku apa ya, udah aku pakai masak sih sebenernya Cuman aku gak ada bikin video masak-masak ya teman-teman Jadi disini tuh minyaknya langsung aku refill gitu tadi Makanya disini tuh sisa 3 gitu Oke lanjut disini tuh aku ada juga beli sabun mandi yang gift ya Seperti biasa Ini tuh harganya 3 ribu untuk 1 bijinya atau 1 piecesnya Aku beli 4 jadinya tuh 12 ribu rupiah Aku ambil semuanya sabun giftnya tuh yang warna pink ya Biasanya suka aku campur-campur Jadi tapi kali ini gak tau kenapa Aku tuh ngambilnya yang sewarna aja Yang warna pink Oke lanjut lagi disini aku juga ambil anti nyamuk teman-teman Itu harganya 3 ribu rupiah ya teman-teman Aku ambil 5 kotak Karena memang di rumah itu ya teman-teman Kalau misalnya pakai obat nyamuk semprot itu Aku udah pernah dulu nyoba pas anak-anak itu masih bayi ya Dan itu tuh gak mempen teman-teman Yang mempen itu ya anti nyamuk bakar kayak gini Makanya setelah itu aku gak pernah lagi beli anti nyamuk yang semprot Aku selalu beli yang bakar kayak gini Nah mungkin kalian tuh berpikir Bun nanti kalau misalnya kena asapnya anak-anak gimana gitu ya Jadi kalau misalnya aku anti nyamuk bakar ini jarang letak di bawah ya teman-teman Itu biasanya sering letaknya tuh di arah di bagian atas lah gitu ya Di atas kulkas, di atas lemari gitu Dan juga kan rumahku banyak bolong-bolongan ya teman-teman Jadi asapnya tuh keluar Insyaallah gak terlalu langsung berdekatan sama anak-anak ya asapnya Oke lanjut lagi nih teman-teman Disini aku juga ada beli indomie Disini aku ambil satu yang rasa rendang Terus juga aduh satunya jatuh Ini yang mie aceh ya teman-teman Ini harganya tuh Rp3.000 untuk satu pieces Aku beli dua Pokoknya aku belinya dua ini aja sih teman-teman Untuk mie ya Karena kalau misalnya beli banyak-banyak ya Itu pak suami tuh tiap hari tiap makan itu pasti masak mie Jadi kadang tuh aku udah masak Tetap aja pak suami tuh masak mie gitu ya Jadi yaudahlah mendingan aku beli Secukupnya aja gitu teman-teman Oke lanjut disini aku juga ada beli pepsoden Harganya tuh Rp8.500 Yang ukuran agak besar Terus itu ada kecap sedap harganya tuh Rp9.000 Dan ini juga ada sampo buat anak-anak Harganya tuh Rp15.000 Sebenernya aku pengen beli yang Didi ya Cuman karena gak ada Cuman ada Cussons Baby aja Jadi yaudah aku beli satu Dan itu ada Laurier ya teman-teman Itu harganya Rp4.500 Dan lanjut disini aku juga ada Sampo Emeron nih yang warna hijau gitu ya Ini tuh awalnya direkomendasiin sama si Bunde Yaitu nama channelnya itu Ira MS Channel ya teman-teman Jadi aku manggil itu Bunde Karena aku udah nganggap dia tuh kayak kakak aku gitu ya Jadi dia tuh bilang Aromanya tuh harum dan enak buat dirambut Dan ternyata bener dong aku suka banget aromanya Dan lanjut disini tuh Aku juga beli Stella ya teman-teman Buat pewangi ruangan gitu Sebenernya aku udah sering banget pengen beli Cuman keseringannya tuh lupa Itu harganya Rp10.000 ya Dan lanjut disini aku udah ada Beli Santan Kara Disini tuh belinya 3 biji aja Harganya per bijinya tuh Rp3.000 Aku beli Rp39.000 Lanjut lagi disini ada Ajinamoto Harganya itu Rp5.000 ya teman-teman Terus aku juga ada beli Ladaku Merica Bubuk Disini 2 biji Aku beli harganya tuh ya Rp2.000 teman-teman Karena kan per bijinya itu Per piecesnya itu Rp1.000 Next disini aku juga ada Beli sabun batangan Aku belinya cuma 1 Kayak gini aja ya Karena ternyata aku beli Bulan kemarin itu Yang ini kan Yang agak besar itu 2 Ternyata itu masih ada Sisanya 1 gitu teman-teman Ibaratnya kalau misalnya Dilihat dari sabun batangan Yang kayak gini tuh Ada 2 gitu teman-teman Jadi masih ada sisa Jadi aku beli Sebiji aja gitu ya Maksudnya 1 batang aja gitu Harganya Rp2.000 perak aja Lanjut disini aku ada Beli soklin cair Ini tuh soklin cairnya itu 1 renteng Harganya itu Rp5.000 ya teman-teman Dan aku tuh beli 4 renteng Kalau buat yang ngikutin aku Dari lama itu pasti tau Biasanya aku belinya Cuma 3 renteng gitu Tapi kali ini aku mau belinya itu 4 Karena terkadang itu Cucinku itu lumayan banyak Teman-teman Jadi kalau cucinku itu banyak Otomatis lebih banyak gitu ya Ngabisin deterjen Alhasil aku mau belinya 4 aja Ini tuh aku ambil Yang warna biru 1 renteng Yang warna pink 1 renteng Dan aku ambil yang warna ungu 2 renteng ya Sebenernya sih pengen Aku ambilnya itu yang warna merah 1 teman-teman Cuma karena memang udah keburu Diambil sama si adeknya itu Yang warna ungu Jadi aku bilang yaudah Gak apa-apa warna ungu aja Dua-duanya gitu Mungkin bulan depan Aku bakalan coba Beli yang warna merah ya Karena Aku gak inget sih Udah pernah beli yang warna merah Atau belum ya Tapi disini tuh Menurut aku Ini tuh Kayaknya bakalan harum-harum gitu ya Untuk wanginya Oke lanjut nih teman-teman Disini aku juga ada Beli sabun ekonomi Harganya itu Rp 2.000 Total dari keseluruhan Belanjaan aku ini tuh Adalah Rp 551.000 Ya teman-teman Yang mencakup Belanja kebutuhan Itu tuh Sekitar Rp 179 Pampers anak-anak Rp 98 Beras 128 Susu 146 Jadi kalo ditotalin semua Itu sekitar Rp 551.000 Oke nih teman-teman Alhamdulillah udah beres Aku bongkar-bongkarin Belanjaan tadi Dan juga udah Aku kasih tau gitu ya Harga-harga di tempat aku Gimana menurut kalian Harga-harga di tempat aku Apakah standar-standar aja Biasa-biasa aja Sama aja Kayak di tempat kalian Atau mungkin lebih mahal Ataupun mungkin lebih murah Boleh tulis di kolom komen ya Nah teman-teman Disini tuh aku mau langsung aja Buat apa ya Buat gunting-guntingin Kayak sabun-sabun Sampo gitu teman-teman Biar nanti tuh Kalo pas mau diambil Itu tuh udah enak gitu ya Ngambilnya teman-teman Biar kayak kita itu Mau pake Yaudah tinggal diambil satu Gitu kan Jadi gak perlu Ngegunting-guntingin lagi Gitu Rasanya Kalo udah belanja bulanan Kayak gini tuh Udah adem-ayem ya Teman-teman Alhamdulillah Pokoknya udah seneng gitu ya Rasanya udah lega gitu ya Teman-teman Sebenernya aku tuh Gak niat buat belanja Bulanan ya Teman-teman Cuman karena kan Sekarang aku lagi proses renov ya Jadi takutnya nanti Kalo misalnya aku bikin belanja Apa Belanja kebutuhan kayak gini tuh Aku bikin Per minggu gitu ya Teman-teman Takutnya nanti tuh Malah kayak uangnya Bakalan kepake gitu kan Karena kalo udah renovasi ini Teman-teman Kadang itu kita suka Ada biaya-biaya Yang bikin kaget gitu ya Biaya-biaya yang tak terduga gitu Makanya udahlah aku belanjain aja Kebutuhan-kebutuhan itu Di awal kayak gini Ya walaupun sebenernya Ini tuh udah agak telat ya Teman-teman Aku belanjainya Karena memang aku tuh Nyari waktu banget Kapan yang Kayak apa ya Kayak Pak suami tuh Sempat gitu teman-teman Dan kebetulan hari ini Pak tukang Dia itu tuh gak masuk Teman-teman gitu ya Jadinya ya hari ini tuh Aku memutuskan untuk belanja gitu Karena masa harian itu Hujan teman-teman Dari pagi sampe sore itu hujan Jadinya ya pak tukang gak masuk Karena kan aku lagi masang batu-bata Kalau hujan ya gimana Mau masang batu-bata gitu kan Makanya udahlah Daripada kosong aja hari ini Jadinya aku bikin Belanja bulanan aja Untuk hari ini Padahal aku tuh Udah ada keinginan Teman-teman Pengen belanjanya itu Di pasar aja gitu ya Sekalian belanja mingguan Jadi belanja kebutuhan aja Sekalian di pasar Mungkin kapan-kapan ya teman-teman Aku bakalan belanja Kayak gitu kali ya Karena apa Karena pengen nyoba aja gitu Teman-teman Ya kadang itu suka bosan aja Gitu teman-teman Kalau misalnya Apa-apa itu nyetok Di awal bulan semua gitu kan Siapa tau Bisa lebih Apa ya Lebih menghemat juga Kalau misalnya aku tuh Belanja tiap minggu Jadi kayak belanja Apa yang habis aja gitu kan Jadi ya mungkin Mungkin bulan selanjutnya Aduh berapa kali Aku ngomongin mungkin Mungkin bulan selanjutnya gitu ya Baru bakalan aku coba kali ya Belanjanya itu Kayak ya per minggu aja Digabungin aja Budget belanja kebutuhan Kayak gini tuh Digabungin ke belanja mingguan Kali ya teman-teman Oke deh disini Aku mau masukin dulu Kedalam wadah ya teman-teman Biar lebih rapi Dan gak bececer-cecer Dan gak berserakan juga Jadi disini aku simpen aja Kedalam storage kayak gini Ini tuh adalah food container Sebenernya teman-teman Jadi ya aku simpen disini aja Ini tuh udah gak aku pake sih Dan selanjutnya Disini Sampo nih teman-teman Nah ini samponya Langsung aja Aku juga mau potong-potong Ini tuh sampo Aku tuh sampo Murah meriah ya teman-teman Samponya Sampo yang gopean aja Alias 500an Aku tuh udah pernah Nyoba yang kayak zinc Teman-teman Tapi itu tuh gak enak banget Di rambut aku Kepala aku jadi sering gatel Aku juga udah Nyobain yang Apa Lifeboy gitu ya Itu juga gak cocok Di kepala aku Jadinya ya Semenjak aku nyobain Emeron ini Ini tuh enak Teman-teman Di rambut aku Rambut aku tuh Jadi kayak lebih halus Terus juga Aromanya tuh harum Teman-teman Kalau menurut aku ya Pokoknya buat bundo Makasih bundo Udah merekomendasikan Sampo ini Dan memang ternyata Sampo ini tuh Bener-bener harum Ayo buat kalian Yang belum nyobain Sampo Emeron hijau ini Boleh dicobain ya Walaupun ini tuh Murah meriah Tapi ini tuh Menurut aku Bagus teman-teman ya Tapi ya memang Kalau sampo itu Cocok-cocokan ya Teman-teman Kalau misalnya Di orang cocok Belum tentu juga Di kita cocok gitu ya Kalau menurut aku ya Kayak sampo itu ya Cocok-cocokan Oke deh Alhamdulillah Ini sampo juga Udah aku susun rapi Kayak gini Dan sekarang aku tuh Mau tata aja Langsung Kesini ya teman-teman Kedalam rak-rak ini Aku tuh sebenernya Kepengennya tuh Natainya Kedalam lemari Susun ini ya Tapi di dalam lemari Susun itu Masih lumayan Banyak barang Teman-teman Jadi aku belum Beresin gitu ya Kapan-kapan deh Aku mau beresin dulu gitu Jadi mungkin Kapan-kapan juga Aku mau pindahin gitu Untuk belanja Bulanan aku ini Mungkin ke dalam Ini ya Kedalam Apa sih namanya Kedalam lemari itu Karena sebenernya Aku tuh was-was Kalau naruh disini Teman-teman Pasti bakalan Diacak-acak Sama anak-anak Kemarin juga Sempat telur Itu dipecah Sama si adek Teman-teman Telur itu Dalam sisa dua biji Gitu ya Nah itu diambil Sama si adek Terus dipecahin gitu Terus juga nih teman-teman Kemarin itu Kayak aku ada Naruh Apa ya Naruh kopi gitu Teman-teman Di rak-rak ini Itu juga Di bawah sama adek Dan kalian tau Kopinya itu Dibuangin keluar Jadi ya Sebenernya aku was-was Teman-teman Cuman ya Kayak harus dipantau dulu sih Karena aku masih Butuh mood yang bagus gitu ya Buat mindah-mindahin Barang-barang yang ada Di dalam lemari itu Cuman mungkin Aku mindahinnya Gak tau sih ya Bakalan bikin video Atau enggak gitu Teman-teman Karena kalau udah Mindahin barang-barang Yang repot-repot Kayak gitu tuh Aku suka mager Kadang gitu ya Mau Apa Mau take video gitu loh Teman-teman Karena riwa gitu Oke disini Aku susun-susun aja Sabun-sabun Aku bikin di bagian bawah Ya teman-teman Pokoknya Disusun segimana Muatnya aja Ini juga Sebenernya Enak ya teman-teman Kalau misalnya Nata belanjaan Kayak gini tuh Yang di luar kayak gini Maksudnya yang kelihatan Kayak gini ya Jadi kita itu Enak gitu Ngeliatnya Bisa tahu gitu Stok kita itu Ada apa aja Gitu ya Cuman ya Enggak aman itu Ya di anak-anaknya Teman-teman Kalau aku gitu Anak-anak tuh Sering banget Ngerecokin gitu ya Jadi ya Gimana ya Kayak Apa sih Namanya kayak Kurang aman gitu Aku ngerasanya gitu Cuman ya Mau gimana gitu kan Mau taruh Dimana dulu gitu Apalagi Aku ini kan Lagi ada di dapur Ibaratnya ini tuh Kayak dapur dadakan Gitu teman-teman Yang awalnya tuh kamar Malah sekarang tuh Jadi dapur gitu kan Jadi ya udahlah Alakadarnya aja lah dulu Yang penting ini tuh Muat dulu aja disini Oh iya teman-teman Kalian udah pada belanja bulanan juga Belum Dan aku juga mau nanya nih Kalian tuh lagi ngapain Pas lagi nonton video aku ini Adakah yang Kalian itu yang sambil Ngeberesin belanjaan juga mungkin Atau mungkin lagi ngeberesin rumah Atau lagi masak nih Pas lagi nonton video aku Pokoknya jangan lupa tulis di kolom komen ya Aku tuh mohon maaf banget Sama kalian semua Kalau misalnya kayak komen-komen Itu aku jarang bales ya Teman-teman Cuman itu memang selalu Aku baca teman-teman Bahkan aku tuh kadang Nggak sempat Buat Apa Buat ngasih-ngasih Tanda love gitu Di komen ya Karena memang Makin kesini Anak-anak itu Makin riwuh banget Ngurusnya teman-teman Ditambah lagi gitu ya Sekarang itu kan Yang jadi kenek itu kan Pak suami gitu ya Jadi anak-anak itu Sering banget Teman-teman rewel Nangisin ayahnya gitu Jadi kadang aku tuh Bisa bikin video Bisa ngedit Bisa dubbing itu Udah syukur teman-teman Jadi kadang tuh kayak Komen-komen itu Cuman aku scroll-scroll Aku baca-bacain gitu Jadi kadang itu Nggak sempat aku baca Cuman rencananya Nanti pengen aku kasih love-love Aja sih teman-teman Ya aku pokoknya Minta maaf banget Sama kalian Kalau misalnya Komen-komen kalian itu Nggak aku balas Aku nggak bermaksud Bersombong atau apa ya Cuman memang karena Keadaan aku yang Nggak memungkinkan Apalagi aku kan Nggak ada yang bantu ya Teman-teman Semuanya serba sendiri Shooting sendiri Ngedit sendiri gitu ya Jadi mohon maaf banget Dan mohon pengertiannya Oke ini udah beres nih teman-teman Aku susunin Untuk belanjaan aku Kedalam raknya Disini aku juga Mau susunin kopi Ini tuh kopi Aku belinya itu Beberapa hari yang lalu ya Teman-teman Cuman belum sempat Aku potong-potong Baru sempat sekarang Ya ampun Ini tuh udah tinggal Apa ya Udah berkurang banyak lah Teman-teman kopinya Baru sempat aku susun Yaudah lah ya Nggak apa-apa Namanya juga Kadang itu mager ya Teman-teman Karena kan aku juga manusia Yang nggak selalu juga rajin Ada juga kadang itu magernya Oke nih disini Aku mau susun dulu Dan alhamdulillah Ini udah rapi Dapur juga Udah rapi lagi ya teman-teman Makasih ya udah Ngikutin aktivitas Dan kegiatan aku hari ini Sampai ketemu lagi teman-teman Di video aku yang selanjutnya Yang belum subscribe Jangan lupa ya Di subscribe dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye